Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pasang grounding yang benar Dari mulai KWH meter dan dari tanah ke MCB Group Sebelum ke cara pasang grounding saya akan menjelaskan dulu jenis-jenis pentanahan Jadi sistem grounding itu ada beberapa jenis Yang pertama ada TNS, ada TNCS, ada TT, dan ada TNC Yang terakhir IT Jika teman-teman pernah belajar di sekolah atau di perkuliahan Pasti sudah diajarin tentang bagaimana jenis-jenis pentanahan atau sistem grounding Di sini saya akan menjelaskan sistem grounding yang paling dianjurkan Yaitu yang mana? Yaitu yang nomor 2 ini Yang bertipe TNCS Saya tidak akan menjelaskan yang putih-putih ini Tetapi saya akan fokuskan di yang sering dianjurkan untuk pemasangan grounding Pemasangan TNCS itu kayak gimana sih? Pemasangan grounding TNCS ini sangat dianjurkan Dan yang paling sering dipakai di instalasi rumah Untuk pemasangannya kayak gimana? Saya contohkan di sini yang pasa dan netral Ini adalah kabel dari tiang PLN Atau bisa disebut juga kabel SR Seharusnya warna kabelnya yaitu dua-duanya hitam Agar teman-teman tidak bingung Saya jelaskan dengan beda warna saja Yaitu yang pasa warna abu Yang netral warna biru Jadi untuk yang pasa Yang di KWH meter ini dimasukkan ke nomor 1 Dan dari netral dimasukkan ke nomor 4 Dari nomor 2 sini dimasukkan ke MCB Dan dari 5 ini yang netral dimasukkan ke MCB group Keluaran dari MCB KWH meter dimasukkan ke MCB group Nah di sini kita fokuskan di nomor 3 Nomor 3 ini dipasangkan langsung ke MCB group Nah pasti teman-teman ada pertanyaan lagi Biasanya kan di rumah kita itu sering tidak dipasang Yang keluaran dari KWH meter untuk groundingnya Kenapa sih? Nanti saya jelaskan Saya akan jelaskan dulu sekarang yang dari tanahnya Nah dari tanahnya ini kita pasangkan kemana? Ke MCB group Digabungkan langsung dengan grounding yang kuningan untuk MCB group Setelah itu teman-teman pasti sudah tahu Yaitu ke masing-masing instalasi rumah Ada grup 1 dan ada grup 2 Nah kembali ke pertanyaan tadi teman-teman Untuk pemasangan grounding itu rata-rata kayak gini ya Nah yang dari KWH meter dilepas Akan tetapi yang dari tanah ini digabungkan langsung Dengan MCB group Dengan alasan bisa menimbulkan di KWH meternya terbaca periksa Atau bisa jadi di KWH meternya error Sebenarnya bukan penyebab dari gara-gara ini dipasang Next video akan saya bahas Yang kayak gini tuh sebenarnya bisa merugikan kita Kenapa bisa merugikan kita? Jika yang dari KWH meter ini tidak dipasangkan ke terminal grounding ini Hanya dari tanah saja masuk ke MCB group Ini walaupun sedikit akan tetapi Jika terjadi arus bocor di instalasi rumah Maka si KWH meter ini akan membaca si arus bocor tersebut Tetapi membaca arus bocornya itu Tidak akan ada tulisan periksa Tetapi akan terbaca dan menghitung ke token listrik Untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi Ini hanya sekilas saja untuk pemasangan grounding Nah untuk pemasangan itu Jadi dari KWH meter itu harus digabungkan dengan grounding yang dari tanah ini Dihubungkan langsung di MCB group Lalu ke instalasi rumah Untuk penjelasan ini saya hanya sharing bagaimana cara pasang grounding Oke jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton